Amar Zoni yakin tak terlibat bisnis narkoba, berharap hakim putuskan fonis ringan. Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan menggelar sidang fonis terdakwa Amar Zoni pada tanggal 26 Agustus tahun 2024 atas kasus penyalahgunaan narkoba. Jelang sidang fonis kasus narkoba yang menjeratnya tersebut, Amar Zoni mengaku siap apapun hasil putusan hakim. Apakah sudah siap putusan, tanya hakim ketua pada Rabu tanggal 20 Agustus tahun 2024. Siap yang mulia, jawab Amar Zoni. Mulanya sidang fonis akan digelar tanggal 20 Agustus tahun 2024, namun majelis hakim menunda karena belum siap dan ada yang harus dikaji lagi. Amar Zoni melalui kuasa hukumnya, Tanri Syahreza berharap fonis yang diputuskan hakim tidak berat. Terlebih pihaknya sudah membantah tidak terlibat bisnis narkoba seperti yang dituding jaksa penuntut umum. Amar ini mengonsumsi narkotika untuk diri sendiri dan tidak terlibat dalam bisnis narkotika. Cuma kami keberatan pada pasal saja, ujar Tanri. Amar siap untuk banding. Kalau nanti putusannya melebihi perkiraan kami, pungkas. Sebelumnya JPU menilai Amar Zoni tak hanya sekedar memakai narkoba, tapi juga ikut berbisnis. JPU menuntut Amar Zoni 12 tahun penjara karena melanggar pasal 114 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Amar Zoni ditangkap untuk ketiga kalinya karena penyalahgunaan narkoba pada tanggal 12 Desember tahun 2023. Terima kasih telah menonton!